Pak, kita temukan jenis Pak, tak ada yang tak Berdasarkan surat edaran Gubernur No. 541-259-4, tanggal 23 Oktober 2023 terkait pendistribusian BBM jenis solar Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung menerapkan sistem pemblokiran fuel card dan QR Code subsidi tepat MyPertamina bagi kendaraan pengguna solar subsidi yang pajaknya telah mati di Pangkal Pinang, Kamis 1 Februari Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali mengatakan tujuan dari pemblokiran tersebut untuk menjaga volume BBM di Bangka Belitung agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah serta subsidi yang tepat sasaran Jadi sudah kesepakatan kita di Bangka Belitung mobil dari luar, tak punya barcode, isi BBM biasa Oke? Kalau masuk plat lama tapi nggak mau tukar plat mobil ya selamanya tak dapat subsidi Kalau mau tukar platnya, balik nama, bayar pajak, dapat solar subsidi Jadi selama kita bisa mempertanggungjawabkan penyalaman itu kemana dan sistemnya itu sudah ada, otomatis kan pemerintah akan percaya Kita akan percaya kepada satu provinsi kebutuhan itu diharapkan kebutuhan yang real ADK menambahkan adanya hal ini dapat menjadi pertanggungjawaban bila pemerintah Bangka Belitung memohon penambahan kuota Dengan berlakunya adanya surat edaran serta hadirnya inovasi pemblokiran dan subsidi tepat Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung mendapat penghargaan juara satu nasional terkait pengendalian BBM subsidi terbaik dari Badan Pengatur Hilir Migas Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Chandrika Purnamadewi Kantor Berita Antara, mewartakan Berita Terima kasih atas dukunganmu